musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat LFC dimana saja berada di seluruh Indonesia di seluruh bumi pertama kali ini kita akan mereview pembuatan metal jig dan mikro jig oleh salah seorang anggota kita dan kali ini kita tidak akan membuat konten mancing melainkan kali ini kita akan mengikuti bagaimana proses pembuatan jig oleh sebab itu nanti kalau misalkan teman-teman ada yang suka nanti alamatnya bisa teman-teman hukum di kolom deskripsi bagaimana nantinya tetap ikuti kali ini saya sudah bersama owner kali ajar dengan beliau haji ajar bagaimana keseruannya nanti pembuatan metal jig dan mikro jig ini salah satu contohnya dan penuh saya ingatkan kepada semua teman-teman apabila teman-teman suka dengan konten-konten kami tolong bantu kami dengan cara like comment dan subscribe jangan lupa di share ke sosial media teman-teman semua bagaimana keseruannya selamat datang kebetulan hari ini teman-teman LFC berkunjung rumah sekalian ingin mereview tentang pembuatan metal jig ANG atau kalian nyar metal jig dan tentang pembuatan loran sekaligus juga ya alfoto virut kaskan contohnya seperti ini ini yang biasa saja untuk buat ini pemakaian sendiri ini guys next nanti kita buat dari mulai dari awal ya ini mikro jig tapi matanya belum jadi ya nanti kita pasang mata setelah mata jadi kita pasang dan tetap clear finishingnya pentol 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 nah ini salah satu angler LFC juga merangkap sebagai mas pentol gimana bang ini sosok 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 siapa ini bang siapa bang muliadi bang muliadi waduh nama anglernya akan nanti ditulis dik tetap bersama LFC ya bang siap bang obi ngapain bang kita juga ini artis kita juga ini artis LFC artis LFC ngopi 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 dan burung-burung mbak ngopi kasih sama Pak Aji yang jago buat metodik nih satu karun oke teman-teman ini cetakan untuk yang berapa ini yang 100 gram model langka dan ini teman-teman bisa lihat kawatnya ada beberapa cetakan di sini yang ini kreasi beliau sendiri berapa gram 270 gram kemudiannya ini 100 gram ini cetakannya 100 gram tapi ini sudah lumayan huzur ya karena sudah berapa jik yang diproduksi ya jadi ginilah tapi nanti kita ngakalin dengan bedak jadi hasilnya akan tentu dan halus oke sekarang kita ikuti proses pembuatan mikrojik mulai dari pemanasan timah yuk ikut yuk iya proses pemanasan timah untuk membuat timah menjadi encer jadi untuk mempercepat waktu ada dari bawah dan dari atas karena ini kemarin gak di masing saya peranggung karena sudah sudah berbukul ya nanti setelah banyak encer jadi pemikiran ya sekarang kita melihat bagaimana proses pembuatan metal jiknya timah sudah panas kemudian harus pakai ini ya teman-teman yang harus pakai sarung tangan buat keamanannya untuk safety karena memang keaman itu di rumah safety first bagaimana proses pembuatannya teman-teman pantau cetakannya kita panas dulu ya udah cetakan kita panas ini pertama baik karya taruh ini kita tahu cetakan dipanas ya banau masikan kamu manus sama belum masikan masikan kanan tempat mulai ba banau .'' '' 4 6 6 5 7 '' ditunggu padat dulu ya panas dulu biar kemasakan nanti setelah kawati ini hasilnya teman-teman ini hasilnya ini hasilnya ini karena kita panasin jadi belum dulu dioleh siapa tuh ini bedak Oh bedak pakai bedak ya biar hasilnya halus jadi barukan kawan dan diikat Oke ini Oke karet bandalam bekas ya buat tujuannya itu biar ini biar tidak bergerak hasilnya juga lebih presisi ini timah yang sudah encer tinggal ditumpah dituang barang-barang semua oke ini dihasilnya teman-teman ini dia masih gimana apakah kita berhasil sekarang gak berhasil oke oke ini dia hasilnya teman-teman teman-teman ini dia hasilnya teman-teman sempurna mantap nah setelah ini baru masukkan ke air ya sebenarnya air es ya sebenarnya air es itu agar dia lebih cepat ini yang 100 gram ya ini yang 100 gram teman-teman semua ini yang 100 gram kemudian ini proses pembuatan untuk yang 270 gram 270 gram teman-teman maka iya banyak 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 ini proses kalau untuk pakai tempur setakan tempur jadi minimal itu 5 biji kita tidak sebentar karena efek panas jadi otomatis cetakan tempur akan bengkok jadi harus jeda dulu 5 biji 5 biji kecuali kalau pakai CNC kalau CNC mocor sering biji pun tak masalah tapi gak akan bengkar tapi untuk CNC untuk tempur paling tidak 5 atau 10 itu dia ini dia penyemangatnya ini ini dia penyemangatnya ini jagoannya nah ini hasilnya yang 270 gram teman-teman semua 270 gram 270 gram ulan model yang paling amis itu saya bermain ke dalaman 300 300 meter 300 meter seperti biasa ditaruhkan di dalam air untuk kasih lebih baik mungkin teman-teman bisa coba menggunakannya nanti dengan menggunakan air es resta yang palingмерик tdx tdx 4 ampun menambahnya bukan tempat kerja saya guys karena bekerja saya hasilnya di dalam ataupun di berugak dan bahasa lomboknya itu juga itu tempat kerja saya ini yang 270 gram gampang sekali tanya teman-temannya kalau kita bikin ya kalau sudah punya sebarangnya gampang sekali tapi Alhamdulillah saya sudah satu tahun belajar baru menghasilkan yang pertama ya Oke jadi seperti itu proses pembuatannya untuk berikutnya teman-teman bisa lihat lagi yang berikutnya kita teman-teman ini dia yang sudah dicetak ya ini beratnya sekitar 60 gram kemudian ini yang mikrojik yang belum diapapain masih blank ya teman-teman ya belum diapapain belum dikikir belum dicet dan sebagainya 10 gram proses penghalusan proses penghalusan dengan menggunakan cutter dan kikir ya kikir-kikir-kikir ya pelit namanya bentuknya sih halus titik perlihatu itu sesuatu ini sudah halus ya sebenarnya udah halus cuma dipikir halus aja sedikit dipoleh sedikit ini yang gomami 60 gram program ya udah jadi ya ini yang sudah jadi sini ini saatnya 200 gram ini sudah dibungkus ya sudah proses semuanya ini sudah siap untuk dipasarkan dipasarkan asik yang 200 gram ini 150 kemudian banyak lagi teman-teman semua ini dia cara banyak sekali seperti saya bilang tadi di awal kalau teman-teman mau pesan silahkan kunjungi di kolom deskripsi kami di bawah ada yang lukum juga dengan sih di sini ada hubungi selain pembuatan juga teman-teman semua dibawa banyak ini yang 20 gram dan 10 gram dan 15 gram untuk main ul ultralight dan selain pembuatan mikro jik beliau juga membuat huk teman-teman semua ini huk selain itu juga beliau meng-custom joran berbagai model dan berbagai jenis kok kena inti namu ikah oke teman-teman semua mungkin hotel kami dengan seperti ini aja untuk hari ini itu dia proses pembuatan teman-teman semua ini 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 semuanya kali ini saya bersama kemudian ada Pak Ngari simpat ada Masianto simpat kemudian ini satu ada Pak Ngari simpat ingat ya simpat live dan reik Om Mulia di sama itu onernya ok namai ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear and enjoy anything I'll be flying from town to town from alone into Simon I've been all around temanku mancing eleksi selatan di Lembuk Timur di Indonesia Asia dunia kali ini kita lagi mumpul bersama teman-teman kita lagi makan bareng minum bareng lagi ngopi Masianto setelah hari jadi kalau hari makan jangan lupa piringnya dibagi supaya saya nggak bisa saya akan bukan iklaner hari ada mantap jangan lupa subscribe YouTube selamat menikmati kita lihat ini coba kita uji coba uji coba